Lothar Brunen adalah desa yang paling impress saya, paling berkesan banget buat saya karena indahnya luar biasa. Sempurna, mau lihat alam apapun di sini, kota kecilnya, desa kecilnya, peternakan, rumah tradisional, itu sangat indah banget dan semuanya dapet. Jadi masukin Lothar Brunen ke dalam itinerary, kalian kalau ke Switzerland, kalian gak akan pernah menyesal karena desa ini amazing, luar biasa banget. One of best spots to see the Staubach Falls in Lothar Brunen, dan juga ada church-nya di Nintakang. Nih, yang sering masuk wallpaper. Lalu kita lagi di Lothar Brunen, make sure kita masukkan spot ini sebagai tempat foto dan bikin video. Karena ini salah satu yang paling ikonik di Lothar Brunen, di sana. Ada church-nya, dan ada motor falls. Oke, let's go exploring Lothar Brunen, and that's the Staubach Falls. Kita akan menuju ke trailing, menuju ke Lothar Brunen church. Dan kita akan coba cari motor track yang bagus di sini. So, dan siapa tahu banyak spot-shot foto, ada juga spot-shot botol santai yang keren. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi, Staubach Falls adalah air terjun free range yang benar-benar jatuh dari atas, terbesar di Eropa. Ini ada pemakaman orang lokal. Ya, kalau sudah ketemu Staubach Falls, kita bisa hiking lagi, naik ke atas untuk menuju, menekati ke air terjun. Ini, lihat bagaimana kita bisa. Setelah naik, ada lorong, lorong ke negeri Dongeng. Di belakangnya, ini desa, cakep banget. Fairytale Village, atau desa Dongeng banget. Kalau yang kita lihat, dideskripsikan di cerita-cerita Dongeng, ya inilah Lothar Brunen. Masuk banget dalam deskripsi desa Dongeng. Lembah, air terjun, rumah-rumah tradisional, pepohonan, hutan. Amazing. Jalan desa Dongeng. Ini guys, setiap sudut, worth buat foto di sini. Lothar Brunen, harus banget kita masukin dalam list, kalau kalian ke Swiss. Jadi, jangan hanya di kotanya, coba ke Lothar Brunen. Tinggal di sini, rasain kehidupan desanya. Amazing. Sampai jumpa di sini, sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Ini memang toilet portable sih. Tapi memang, ya... Ini kalau tepat, udah kepepet aja sih pakai ini. Jadi, mendingan cari toilet yang di station. Itu akan lebih bersih dan wangi. Oke, jadi ini adalah perjalanan kita di Missouri Desa Lauter Brunen. Dan ini adalah trekking trail-nya. Dan ini adalah trekking trail-nya. Kalau ke Switzerland, ini akan menjadi satu momen, satu destinasi yang paling berkesan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian. Biar banyak yang bisa terinspirasi dengan perjalanan kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo, sebelum ke Zurich, kita nyepetin dulu buat explore the band. Panjang banget remnya, gila. Kirche Frau Munster. Satu gereja paling terkenal di Zurich. Ini kayak town square. Ini ada baja. Ini lagi walking trail. Menyusuri Limat River. Dan ada St. Peter's Church di sana. Kita akan ke town hall. Dan ke Linda Hall. Dan ke Linda Hall. Dan ke 누가 Ruleози Limat? Ji GT lah. Dan keές barいきます. Dan ke wichtig-ugen. Dan kemudian terोanzi praktik. Dan kemudian terobimar. Dan kemudian teryinu bakar ban andasondean rindu. Ce Dan kemudian teralet berjumpa si blacktar. Terima kasih telah menonton!